Oke teman-teman alhamdulillah ya udah beres proses pengetapannya buat teman-teman yang mau lihat tutorialnya silahkan di video sebelumnya kemudian disini saya mau kasih tips Cara pemasangan busi yang tepat ya usahakan untuk teman-teman pemula semuanya ketika pemasangan busi jangan langsung menggunakan kunci seperti ini Jangan ya takutnya nanti miring terus dipaksa keras nantinya rusak ya deratnya Kalau buat mekanik yang sudah pro gak apa-apa karena udah terbiasa Nah jadi caranya seperti ini kita gunakan tangan tapi alangkah baiknya sebelum pemasangan busi kita kasih cairan wede ataupun oli Kenapa harus dikasih cairan seperti ini supaya saat pembongkaran tidak terlalu keras ya ini pelumasan Nah caranya seperti ini tinggal kita putar beberapa ulir sampai masuk ya Nah kalau udah masuk kurang lebih 5 ulir tinggal kita kencangkan menggunakan kunci Nah seperti ini Kemudian untuk motor sejenis CBR Satria FU Cara pengencangannya tinggal kita masukkan ke kunci sok seperti ini Tinggal kita putar-putar seperti ini ya Jadi jangan langsung dikencangkan jadi harus terasa dulu sampai masuk ulirnya Jadi seperti itu Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya Dan cara pengencangannya juga jangan terlalu keras ya harus cukup harus pas Nah ketika udah terasa keras seperti ini kita cukup 20 derajat untuk mengencangkannya Nah ini posisi 0 derajat ya 0 derajat kemudian tinggal kita kencangkan 20 derajat Setelah mentok keras ya Nah seperti ini caranya Nah udah 20 derajat itu berarti ini udah keras Dan dipastikan ini rapat sempurna Di bagian ring businya harus rapat Kalau misalkan tidak rapat nanti ada bocor Bocor kompresi dari sini nanti ada rembesan bahan bakar ya Nah jadi dipastikan juga untuk businya Nah busi itu bisa kita lihat dari elektrodanya ini apabila aus Tapi kita harus perhatikan juga di bagian ringnya ini Kalau ringnya ini udah aus tidak bisa rapat Ini juga wajib diganti Jadi bukan kita lihat dari keausan elektrodanya saja Harus diperhatikan ring businya juga ya Nah ini wajib ganti Karena ini udah terlalu melar Supaya tidak terjadi rembesan di sini ya Wajib kita ganti Nah kemudian untuk teman-teman yang mempunyai kunci torsi Bisa teman-teman kencangkan menggunakan kunci torsi di angka 18 Nm Nah jadi seperti itulah untuk triknya Jadi jangan sampai seperti tadi Udah sama dimasukinnya pakai kunci miring Kemudian dikencangin keras terus dipaksa Kalau udah keras jangan dipaksa Harus dibuka lagi Itu tandanya miring Kemudian lakukanlah setiap 10.000 km buka businya Jangan sampai berabad-abad tidak dibuka businya Nanti terjadi ngancing ataupun keras Jadi ketika busi dibuka Si deratnya malah rusak Karena lama nggak dibuka-buka Jadi wajib dibuka setiap 10.000 km Meskipun nggak rusak Nggak ada mogok Jalan apapun Wajib dibuka supaya tidak terjadi keras Oke jadi seperti itulah tipsnya Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya